Kedatangan Majelis Hakim kekediaman Verdi Sambu di Saguling dan Duren Tiga sepertinya jadi senjata makan tuan. Sebelumnya penasihat hukum Verdi Sambu mengajak Majelis Hakim untuk mengecek lokasi di dua rumah ex-Kadif Propamitu, termasuk TKP pembunuhan Brigadir Nofriansa Yosua Hutabara. Namun ajakan itu dinilai ahli hukum pidana Asep Iwan Iryawan justru merugikan kubu Verdi Sambu. Mantan Hakim itu berpendapat kedatangan Majelis Hakim justru karena ingin menjatuhkan hukuman yang lebih berat kepada Verdi Sambu, dilansir dari Youtube TV Nasional. Menurutnya Hakim tentu perlu melihat fakta di lokasi pembunuhan agar yakin dengan hukuman berat yang akan diberikan dan menyesuaikan dengan keterangan saksi selama ini di persidangan. Salah satunya fakta mengenai lokasi penembakan yang tidak terlalu besar, sehingga penilaian jika ada terdakwa yang tidak melihat atau menengar sangatlah tidak wajar. Dalam tayangan kedatangan Majelis Hakim sebelumnya, Hakim Ketua Wahyu Iman Santoso juga memasuki kamar Putri Chandrawati yang mana saat kejadian penembakan mengatakan berdiam diri di dalam kamar. Kondisi pintu kamar diakui Putri tertutup setengah saat itu, dan Hakim Wahyu juga mengecek langsung kondisi kamar, juga pintu didampingi jaksa penentut umum. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!